Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini Tentunya sambil menemani aktivitas kalian Mimin ada informasi terbaru dari Leslar ya Dimana semalam Deddy Lesti Kejora Menemani sang calon suami tercinta Bersama Amabel Lenata dan Sheila Dan tentunya disini Amabel Lenata dibawa nih sama Deddy Lesti Lagi dinner bareng sama para sahabatnya ya Namun disini banyak sekali komentar nih para sahabat Yang terutama haters ya Yang gak boleh nih katanya Amabel Lenata selalu ngintilin Deddy Katanya nih coba ya Jangan selalu bersama Deddy Katanya Amabel Aduh ada-ada aja nih ya Marko yang Sama Amabel aja dikomentarin nih Dan disini Lesti Kejora pun menjawab nih ya Pertanyaan-pertanyaan dari Marko yang tentunya Amabel Lenata ini katanya lagi nungguin mamahnya syuting Jadi pas benar Deddy Lesti Kejora juga lagi nemenin Rizky Bilar syuting Jadi dibawa aja nih Amabel sama Deddy Lesti Kejora Kemudian disini sudah terjawab sudah ya Untuk kalian yang mempertanyakan Amabel selalu ngintilin Deddy nih katanya ya Lagi pula Deddy gak keberatan nih guys Jadi Marko yang harap tenang ya Dan disini juga terlihat kakak Rizky Bilar Badangnya enduta nih guys Aduh-duh-duh-duh Calon manten makin gemuk aja katanya ya Dan tentunya disini aura dari calon manten Ganteng dan cantik banget nih Dan Deddy Lesti Kejora cantik banget Karena makeup Deddy Lesti Kejora selalu natural ya Dan ini yang membuat kita senang banget nih Penampilan Deddy Lesti Kejora selalu memukau Meski tanpa polis makeup ya Dan disini juga terlihat nih calon pengantin katanya Lagi belajar membong anak siapa tau Kalau sudah mereka nanti Dan mempunyai Lestlar Junior jadi handal ya Untuk mengurus anak Kemudian disini juga ada ucapan terima kasih Dari pada sahabatnya Lesti ya Haturnuhun pisah nih Lesti Kejora atas makan malamnya katanya ya Dan ini juga terlihat nih aura bahagia dari Deddy Lesti bersama para sahabatnya tadi malam ya Dan tadi malam Deddy Lesti Kejora live Instagram nih para sahabat Aduh dududuh pokoknya senang banget ya Deddy Lesti Kejora kan lama banget nih gak live nih di Instagram Kemudian live Instagram kangen banget katanya nih pada nanyain ya Kabar dan tentunya kapan sih katanya tanggal pernikahannya Lesti Lesti ya Tadi malam ditemani sama Arafah nih pada sahabat Dan tentunya bersama Fatin Sidikia Dan disini Eno dapat tugas dari Pak Bos untuk jagain Bu Bos ya Dan disini juga teman-temannya dari Deddy Lesti Kejora Jodoh-jodohin Arafah sama Eno nih guys Aduh bisa-bisanya ya Katanya nih Arafah jadi ngamuk Dan disini terlihat nih Deddy Lesti Kejora Senang banget katanya Alhamdulillah Katanya udah tau nih Arafah dijodohin sama Bang Eno Namun disini terlihat juga nih pada sahabat Arafah sampai lucu ya Ketika ia mau dijodohin sama Eno nih Hadududuh Dan semoga saja nih Arafah bisa dapet calon pacar katanya ya Dan benar-benar Arafah disini jadi bahan mulia nih guys Sama Eno tentunya ya Namun gak apa-apa nih ya Karena ini merupakan kabar bahagia dan seru-seruan di malam Yang tentunya jarang sekali mereka berkumpul ya Dan disini juga datang dari Kak Ros nih para sahabat Dimana informasi berikutnya Kak Ros senang banget Katanya udah dua mingguan nih lebih ya Gak ngobrol sama Bang Bilar Alhamdulillah bisa ngobrol kembali meskipun di live Di live instagramnya Dan disini juga terlihat Bang Bilar bahagia banget nih Terima kasih Bang Bilar katanya nih sudah bisa menyapa Kak Ros Dan disini selesai syuting nih Kak Bilar ya Wah luar biasa capek banget nih katanya ya Dan benar-benar pejuang mahar ini Bisa diacungi jempol nih para sahabat syutingnya sampai malam Padahal Kak Rizky Bilar kan sebentar lagi Akan menggelar acara pernikahan ya Jadi harus tetap sehat Namun Bang Bilar tetap semangat syutingnya Dan kemarin nih ketika Kak Rizky Bilar selesai meeting project bersama Koko Kobas Langsung saja nih bermain bola di lapangan hijau ya Dini hari tentunya Ditemenin oleh sang syalan istri Kita salpok sama dede itu yang di atas Masya Allah ya selalu setia Nemenin Kakak Bilar main bola katanya ya Dan kemudian flashback nih ketika Kak Sheila nanya Dedek kalau di live-in di Indosiar mau ya katanya pernikahannya nanti Lalu dede Lesti Kejana menjawab Pernikahannya dede ya Gimana ya boleh aja kali kata dede ya Kemudian langsung dijawab lagi sama Kak Bilar Boleh asal dari pagi sampai siang Kayak pagi sampai sore sih Kalau malam jangan katanya ya Aduh 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 kata Kak Sheila Yang ditanya dede Lesti kok yang jawab Kak Rizky Bilar Mungkinkah ada sesuatu ya Dan disini pun ternyata sudah terkuat dan terjawab nih pada sahabat Mereka berdua sudah mempunyai planning untuk kepernikahan ya Namun kita tidak tahu karena mereka tidak mengumbarnya Dan disini akhirnya wedding planner pernikahan Lesti Bilar Buka-bukaan nih pada sahabat Dimana katanya biaya lamaran Lesti dan Rizky Bilar itu bayar sendiri ya Bukan endorse Ketemu pertama di sebuah lobby hotel di Bandung di bulan Januari 2021 Akan tetapi efektif persiapan lamaran di bulan Februari nantinya Karena wedding planner akan handle sampai akadni dan resepsi Terinspirasi dari pernikahan Citra Kirana dan Rizky Aditya Lesti berkeinginan untuk memakai desain baju dari Renzi Zalwardini pada sahabat Dan KWV sebagai wedding planner Persiapan meeting pun intense nih dilakukan hingga tengah malam Bahkan mereka sering meeting dan tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar telah mempersiapkan semuanya ya Untuk pernikahan mereka Lalu ditanya nih ketika lamaran ya Kakak Rizky Bilar ingin katanya bagaimana malam pertama nanti dengan Lesti Kejora Langsung saja ekspresi Lesti bikin ngakak nih pada sahabat Wah benar-benar nih Rizky Bilar udah gak sabar ya Dan disini ada momen ketika dedek Lesti dicubit nih sama Rizky Bilar cubitan manjah tentunya ya Yang membuat dedek Lesti Kejora tertawa nih katanya ya Dan disini juga dedek Lesti Kejora bisikusik manjah nih pada sahabat Aduh pokoknya duo bucin ini memang bikin kita warper abis ya Dimana ketika lamaran kemarin tidak terlihat nih di kamera ya Dan tentunya baru terlihat saat ini ketika kakak Rizky Bilar cubit dedek Lesti Wah benar-benar kedua calon pengantin ini bucinya kebangetan nih guys Dan di kabar berikutnya datang dari Bang Boril Dimana Bang Boril ada kabar bahagia nih pada sahabat Bismillah Alhamdulillah masih diberi nafas sampai detik ini Mudah-mudahan bertambahnya usia Semoga saya bisa semakin jadi pribadi yang lebih baik Amin Wah ternyata Bang Boril lagi ulang tahun nih pada sahabat Happy Barokallah biumrik ya Untuk Bang Boril Dan semoga Om Boril sehat terus ya Biar bisa jaga diri Lesti terus Dan disini juga ada Unggahan dari Bang Yudi Revan nih Di Instagram pribadinya Ternyata ketika mau ke Bandung Om Izhar Karoke nih bersama Lesti Kejora di mobil nih pada sahabat Tentunya di karoke bareng dedek katanya ya Lebih dari selamanya Bersama Om Izhar Wilendra Dan Om Izhar Havel sekali nih lagu dari dedek dan Fildan katanya ya Dan benar-benar menghayati lagu dari dedek Lesti So sweet nih ya Sukses terus buat Om Izhar Dan semangat terus untuk kakak Bilar dan dedek Lesti Kejora Semoga doa kita semua di ijabah Allah ya Semoga kalian dilancarkan sampai hari ha Amin Ya Rabbalah Amin Untuk itu support terus Untuk Lesti dan Rizki Bilar selalu kompak selalu untuk kita semua nih Para fan laser lovers Tetap stay tune di channel ini ya pada sahabat Karena Mimin akan selalu memberikan informasi terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar selanjutnya Untuk itu bagi kalian yang menyukai video Mimin Jangan lupa ya untuk berkomentar positif di kolom komentar Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih